Intro Keberhasilan menjual hingga 2 juta kopi musik setiap musisi rock yang diproduserinya, Log Zelebor tidak lepas dari strategi bisnis yang didapatnya berdasarkan pengalaman. Log tak ragu mengeluarkan biaya besar untuk promosi, mulai dari radio, televisi, media cetak hingga papan reklama. Sembari promosi, Log bersama musisi binaannya melakukan rekaman, rilis album dan konser ke berbagai kota. Karena strategi penggabungan kegiatan off-air dan on-air ini, agenda satu bulan menjadi penuh, sehingga tiada hari tanpa musik rock. Menyukai musik rock Indonesia, baik didengarkan langsung maupun di konser-konser. Apakah itu yang mengakibatkan Mas Lok juga berani akhirnya berkecimpung di dalam albumnya God Bless yang semut hitam. Karena melahirkan 300 ribu kopi saja. Lebih. Lebih ya? Lebih. Bahkan dia di Malaysia apa? Lagu. Di luar negeri. Jadi itu fenomena yang mana saya menggabungkan yang namanya on-air dan off-air. Jadi kekuatan promotor itu untuk mempopularkan sebuah lagu, impact-nya besar. Karena pada zaman itu belum ada begitu. Rilis album, tur gitu ya. Indonesia, gak ada. Yang ada promotor kabur banyak. Gak bayar gitu. Banyak zaman itu. Tapi promotor yang benar-benar menyiapkan sebuah konsep habis rilis album, terus tur keliling Indonesia gitu. Belum ada. Jadi saya yang mulai waktu itu. Nah, ketika melakukan konser hingga ke 35 kota pada saat itu, itu bagaimana mengatasi kendala-kendalanya untuk konser di puluhan kota itu? Nah, kendala itu diproduksi. Karena kan gak seperti sekarang ya. Hampir di tiap wilayah kota gak ada rental yang namanya panggung, sound system lain. Jadi kita waktu tur itu pun ya memang harus menyediakan sendiri. Jadi saya mulai tahun 83 itu udah nyicil. Bikin panggung, beli lighting, nyicil gitu. Untuk punya sendiri gitu ya Pak? Supaya saya merasa kalau saya mau jadi promotor nasional harus punya. Karena kan gak ada rentalnya di daerah-daerah. Nah, itu untuk memendit semuanya itu seperti apa Mas? Nah, ya itu memang hulu sampai hilir saya kerjakan sendiri. Zaman itu pertimbangan-pertimbangannya supaya saya tidak tergantung sama orang lain aja. Mengenai jadwal tur, apa segala macam. Soalnya kita, ya istilahnya kalau orang kan pernah dikecewakan juga lah. Kita punya jadwal yang ditentukan dari sponsor tanggal ini, ini, ini. Tau-tau rentalnya gak bisa. Dipakai orang. Kita kan mampet jadi jadwalnya kan. Loh, potos deh. Gitu. Jadi supaya saya gak tergantung dan jadwal itu bisa berjalan sesuai apa yang saya inginkan. Juga sponsor aja, saya harus invest. Jadi duit saya dulu gak saya pakai beli mobil. Tiap show saya untung 3 juta, 2 juta saya beli alat terus udah. Nyicil, beli lampu 5, beli ini, beli apa. Bikin panggung lagi sampai saya. Terus dikembangkan, terus dikembangkan gitu ya. Saya dulu sampe punya 5 set panggung. Terus dikembangkan. Nah ini kan Mas Lok selain grup-grup rock. Mas Lok juga mengorbitkan lady rocker. Ada nama seperti Niki Astria. Mel Sandi. Mel Sandi. Ada Itapurna Masariji ya. Nah itu apa yang akhirnya membuat Mas Lok? Selain grup rock, penyanyi pria, akhirnya juga mengorbitkan lady rocker. Justru sebetulnya awal-awal itu yang dianggap bisnis paling muda itu ya penyanyi wanita. Itu walaupun rock, karena rocknya masih pop rock lah. Yang sulit itu justru malah group band. Cuma belakangan group band lebih tren, karena melihat kesusahannya yang saya raih. Sehingga memacu produser lain juga. Ternyata merekam group band lebih gampang, lebih efisien, lebih mudah. Karena apa? Yang bikin lagu mereka sendiri. Ngisi musik mereka sendiri. Nyanyi mereka sendiri. Jadi secara post lebih murah ya. Kalau penyanyi kan kita bingung beli lagu nih sama pencipta. Terus mesti pakai arranger lagi, pemain yang pro fungisi, mahal kan bayarnya. Terus apa itu? Udah gitu lagunya kita topin, dijual sama orang lain. Kan dulu cuma dibatasi 6 bulan kalau nggak salah hak cipta itu. Tahu-tahu ada seleksi ini, seleksi ini dinyanyikan lagunya sama orang lain. Kalau zaman dulu. Banyak versi akhirnya keluar di mana-mana. Tapi untuk pemilihan nama-nama yang Mas Lok orbitkan sebagai Lady Rocker ini, bagaimana cara memilihnya? Apakah Mas Lok sudah melihat potensinya? Atau mereka menawarkan? Atau seperti apa? Nah kalau Mel memang dari awal, dari kecil dia kan ikut audisi festival rock. Yang bawa sebetulnya Lady Rock itu Denny Sabri, almarhum. Niki, kalau Niki itu dari produsernya lah yang datang ke saya untuk nitip gitu. Untuk ngorbitkan dia. Dia sudah rekaman waktu itu, Jarum Teraka itu. Supaya diikutan sebagai guest lagunya dipopularkan di kalangan peserta festival rock gitu kan. Dia promo dan kesuksesan itu yang membuat saya sebetulnya mulai berpikir ke rekaman gitu loh. Akhirnya saya beli album Cermin tahun 1986. Terus 87, anak-anak God bless nawarin rekaman album. Ya udah saya ambil. Walaupun waktu itu dianggap produser lain, gila lu ngapain band tua diambil gitu kan. Terus pada 87 dianggap band tua. Terus, wah rock on diambil, lakunya kan ini mah sedikit kan gitu. Tapi saya yakin gitu kan. Nah ini terlepas dari sponsor dan lainnya. Mana yang lebih diterima oleh masyarakat? Lady rocker kah? Rocker perempuan kah? Ataukah grup? Ataukah solo pria? Pada yang ditanggap. Kalau saya secara pribadi lebih senang grup. Karena grup itu kan sebagai tontonan dia menjadi sebuah formasi yang utuh. Kompak, mainnya ya. Sudah jadi satu, kesatuan satu jiwa gitu. Menyatu. Tapi kalau penyanyi yang ketemu hari ha, latihan, terus konser. Kayaknya pasti pelepetan, gak sempurna lah. Dalam apa gitu. Kalau saya pribadi. Kalau masyarakat? Kalau masyarakat waktu itu kalau wanita biasanya kelasnya masih jadi opening. Jadi special guest aja. Enggak jadi bintang utama. Saya belum berani waktu itu untuk jadi bintang utama. Waktu itu kan penyanyi itu dianggap hebat kalau sudah bisa nyanyikan delapan lagu. Nah, waktu itu saya ubah image itu. Dan harus bisa konser tunggal nyanyi dua puluh lima lagu. Apa nyanyi delapan lagu? Padahal waktu itu delapan lagu sudah dianggap hebat. Itu durasi sekitar satu jam kurang gitu. Iya. Kadang-kadang penontonnya gak puas, ngamuk. Gara-gara kecepatan bubarnya. Karena karakternya penonton konser musik rock berbeda ya? Iya, zaman itu ya. Zaman itu saya pernah konser bubar sengah 11, jam 11 ngamuk. Tapi begitu jam 12 dia puas tuh pula. Itu kalau ngamuk gimana mas? Iya, pernah sih ngamuk sekali. Waktu di Malang dulu. Tahun 83. Itu MC-nya kan Dono Warkop gitu. Sampai Dono Warkop-nya Antipati sama Malang. Sampai dia apa? Udah, gue gak mau main lagi. Ngamuk-ngamuk. Gara-gara penontonnya ngamuk. Itu apa yang Mas Lok lakukan ketika jika ada konser seperti itu dan penontonnya atau masanya mengamuk? Waktu itu ya paling menenangkan lewat MC. Terus yaudah kita tebus di isu berikutnya. Itu aja. Bangun pagi, ingat wajah mengisi yang hari gelisang. Sore hari, semakin rindu malam nanti. Kau harus ada konser. Komar! Komar! Cepat matang pagi, tak se. Aku sudah hampir pisang. Ingin segera jumpa. Komar! 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 Komar!